Annyeong, halo Kpop cinggu yaa Episode pertama Snowdrop baru saja ditayangkan dengan detail yang menarik Meningkatkan ekspektasi tinggi terhadap romansia manis sekaligus Pahit, Yongro dan Suho Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya Snowdrop menayangkan episode pertamanya dengan banyak cerita seru Snowdrop episode 1 membawa penonton kembali ke tahun 1987 Dan dimulai dengan adegan di Universitas Wanita Ho Su di pagi hari Pada saat yang sama, pemeran utama pria Im Suho juga muncul di tengah pesta dengan teman-temannya Saat pemeran utama wanita, Yongro bergegas kembali ke asramanya Tetapi terlambat untuk jam malam, jadi dia memutuskan untuk memanjat dinding untuk masuk ke dalam kamarnya Setelah melewati pengawasan guru, Bun Ok meminta Yongro untuk bergabung dengan grup Kencan Buta Tak disangka, pertemuan pertama Yongro dan Suho terjadi saat Kencan Buta tersebut Mereka saling jatuh cinta pada pertemuan pertama mereka Setelah pertemuan mereka di Kencan Buta, Yongro dan Suho tidak sengaja bertemu di toko buku Namun, penjaga tiba-tiba memperhatikan Suho sehingga dia harus segera melarikan diri untuk menyembunyikan identitasnya Untungnya, Yongro mendapat ide tentang keduanya yang berpura-pura menjadi pasangan untuk mengalihkan perhatian para penjaga Berkat pertemuan ini, Yongro dan Suho punya alasan untuk meminta Kencan lagi Keduanya berjanji berkencan, tetapi untuk beberapa alasan, Suho tidak muncul Episode pertama Snowdrop menjadi lebih mendebarkan ketika Suho dicari oleh pemerintah dan sedang terluka parah Dan dalam situasi kritis itu, dia secara tidak sengaja naik ke kamar 207 Asrama Yongro dalam keadaan berdarah Tidak lama setelah itu, episode pertama Snowdrop berakhir dengan kepanikan Yongro ketika dia mengetahui bahwa pria yang ia sukai dalam kondisi berbahaya Bagaimana Yongro akan menghadapi situasi sulit ini?